Intro Mengapa Allah membuat virus? Kamu pernah lihat perampok enggak? Lalu yang katanya, kenapa Allah ciptakan perampok? Allah bilang, saya tidak ciptakan perampok. Saya ciptakan anak mungil, anak manis, tapi pelan-pelan besar dia jadi perampok. Jadi Allah tidak menciptakan perampok, juga tidak menciptakan virus. Tapi setelah manusia berdosa, dunia berapa dapat kutukan dari Tuhan. Timbullah duri, timbullah semak, timbullah semua binatang menjadi jahat. Itu semua karena berubah, bukan karena dicipta. Jadi Allah tidak menciptakan virus. Tetapi barang hidup itu bisa berubah-berubah. Akhirnya yang sudah berubah menjadi sangat tidak baik untuk manusia. Sehingga virus mematikan manusia. Bukan Allah mencipta, tapi yang dicipta Allah mengalami perubahan. Setelah kejahatan masuk ke dalam dunia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!